Kamu ngerasa gak sih kalau Senin 3 Juli 2023 kemarin itu cuacanya panas banget? Ternyata bumi mengalami hari terpanas sepanjang sejarah pada hari itu. Menurut laporan Badan Prediksi Lingkungan Amerika Serikat National Center for Environmental Prediction atau NCEP, suhu rata-rata di seluruh dunia mencapai 17,01 derajat Celsius. Sebelumnya, hal ini pernah terjadi pada Agustus 2016 dengan suhu mencapai 16,92 derajat Celsius. Rekor hari terpanas ini terjadi akibat pemanasan global yang semakin parah. Ditambah pengaruh El Nino yang membuat permukaan samudera pasifik menghangat. Jika kedua hal itu terjadi, dikhawatirkan akan memicu gelombang panas yang lebih parah, meningkatkan rata-rata suhu global. Para ilmuwan yakin, pemanasan global ini semakin parah karena adanya emisi gas rumah kaca yang tak terkendali. Gas rumah kaca ini berasal dari penggunaan energi fosil, perubahan penggunaan lahan, gaya hidup, pola konsumsi, dan pola produksi. World Meteorological Organization atau WMO memprediksi, suhu bumi akan sering melampaui batas 1,5 derajat Celsius dalam 5 tahun ke depan. Jika suhu meningkat hingga 2 derajat Celsius, maka bencana semakin buruk seperti kekeringan, banjir, dan gelombang panas ekstrim. Tak hanya itu, meningkatnya suhu juga berakibat pada krisis air, krisis pangan, dan kemiskinan. Terima kasih telah menonton!